Intro Halo selamat malam Pak Antony Halo selamat malam Jun dan juga untuk Suman Listener dan Salam Sonora dimanapun anda berada pada malam hari ini Kembali lagi kita bertemu dan mudah-mudahan energi anda tetap entusias dong Karena malam hari ini energinya itu mesti energi positif Kalau energinya positif nggak bisa dengerin Nggak bisa, buahnya negatif aja ya Mental aja Mantul, mantap betul Sekarang kita tegak sebetulnya mantul Kalau di WA ada gambar jempol mantul Apa jempolnya mantul apa gimana Aduh mantap betul Juga ada Suman Listener yang menyaksikan kami live Youtube di Smart FM Bersaksikan kita disini Saya Mira Hamzah bersama Pak Angol nih Dan malam hari ini kita bersama ada tamu nih Bersama dulu tamunya Yes Nah pada malam hari ini saya mau perkenalkan aja Sebenarnya ini bukan tamu yang asing banget Ini tamu Tamu kita? Dulu itu pernah ada istilah kalimat tamu gaek Gaek itu apa? Gaek itu artinya tua ya? Iya Bahasa Minang Oh bahasa Minang Oh tamu senior Tamu yang sudah bukan asing lagi Tamu yang gimana ya Mas Arya Pokoknya keren Karena waktu ketika aku promosiin Waktu kan biasanya Ini ceritanya nih Kalau kita mau bikin siaran Itu kan biasanya kita promosikan Lewat AIG lah Lewat Youtube Eh Dewa lewat Facebook lah dan sebagainya Eh Mas Arya Yeayy Kan dulu Pak Antony pernah ngundang Pernah ceritanya Ternyata dia masih ingat 2 tahun lalu Ya dan wah Dan diceritain Mas Arya Itu lucu banget So tamu kita pada malam hari ini Jereng-jereng Mas Haris Subagia Yeay Apa kabar Pak Arya Baik baik Eh kalo dibilangin Bapak Gaeknya kelihatan Jadi tinggalan Keliatan banget Mas bro Mas bro Memang sudah sepuh Mau nipu juga ga enak ya Udah kelihatan di Youtube Sudah sepuh Beliau adalah Saya perkenalkan dulu Beliau adalah trainer Beliau adalah motivator perubahan Pokoknya keren banget Kalo teman-teman menonton di Youtube Channel Teman-teman ikut di Websitenya Harisebagia.com Yes Itu teman-teman bisa melihat Penampilan beliau yang keren Lucu Nah Saya banyak belajar dari beliau lah Ini termasuk Suhu-suhu Ya soal Bagaimana pada malam hari ini Kita bicara soal Sense of Humor So Mas Arya Selamat datang Terima kasih Selamat malam Smart Listener Yes Salam Antus Yes Wah Langsung oke ya Kayaknya lebih khas Mas Arya Ini Bidi Haidessi Di ceritanya ya Ini Itu sampai nyaris itu Jadi hari ini Dibuat tadi ya Menutup acaranya Dipercepat Demi acara ini Itu dari Bekasi Bener Dari pelanjut yang berbeda Kebayang ga sih Sampai di pelanjut Sampai di pelanjut Sampai di pelanjut Padahal Sepanjangnya Temiang Dan kecepatan Rotasi planet Bekasi Itu beda sama planet Jakarta Beda banget ya Lebih antusiasmen apa sih Di sana itu 3 hari 1 hari di Jakarta Maka orang Bekasi awet muda Ini yang sekarang denger di Bekasi Senyum-senyum Yeay Betul Oke kita mau bahas Sense of Humor nya Menjadi pribadi Yang humoris Bagaimana Nah Sebenarnya sebenarnya Ada yang bilang gini Aku tuh orangnya kaku Gitu Gimana ya Biar humoris Kalau humor Aku suka garing Sampai-sampai Ga berani Ngel gitu ya Terus Kepengen tau Gimana membangun Radar Kelucuan Faktanya Banyak komika Atau pelawak Yang sebenarnya Memang Sangat-sangat Ya gitu juga sih Dan berita baiknya ternyata Sense of Humor itu Bisa Dibuat Dibagaman saya Bisa lebih Oke Dilatih Dilatih Disentil-sentil dikit Bisa ternyata Orang yang kaku Ternyata bisa Ada humor juga ternyata Eh ternyata Mas Hari bener ya Banyak yang komika Sebenarnya orangnya Dan penampilan sehari-hari itu serius banget Betul Jadi ilmu yang paling serius itu Memang Ilmu humor Ga ada lebih dari itu IT itu kalah Bikin program Coding Bikin PHP JavaScript Kalah Kalah serius dengan humor Apalagi kalau Humor itu Menjadikan industri Kemudian gak laku Stressnya cepat Oh iya Lebih serius banget ya Serius banget itu Makanya kalau komika serius itu Sebenarnya antara mau bikin setup lucu Sama mikirin order Iya Jadinya Jadinya Diantara itu bisa-bisa Malah mati berdiri di depan gitu Ternyata baru ngomong sedikit Tidak kelihatan suhunya ya Betul Makanya Susahnya kan gitu Seringkali itu kan Kita mau cerita humor gitu Berusaha untuk bikin lucu Tapi kemudian hasilnya adalah Jaka sembung bawa Jangan krik Gak nyumbung krik Iya kan Ya Oke sih Karena niatnya sudah salah Oh harusnya Niatnya harus benar Kalau niatnya melucu itu biasanya fail Oh gitu Kalau niatnya ingin membahagiakan orang dengan humor Atau dengan besar Oh gitu ya Oke First lesson ya Oke Jadi smart listener Tujuan tugas anda adalah bukan Melucu Kalau melucu pasti fail Mungkin yang besar Tapi kalau membahagiakan itu kan Segala macam teknik bisa dipakai gitu Dan kalau fail itu gak terlalu kecewa kan Ya Namanya juga usaha Jadi kalau misalnya anda melucu terus orang gak tertawa gitu Kita gak sedih karena niatnya membahagiakan Kita tinggal bilang Awas humor saya itu punya efek di delay 3 jam Hati-hati 3 jam dari sekarang anda ada di mana gitu Kalah loh pesawat terbang ya Delainya panjang banget Oke Saya ingin menanyakan gini ya Pak Anthony Ya Kenapa kok milih ini jauh banget dari smart emotion kita Apakah memang itu salah satu yang dibilang dengan kecerdasan emosi kita gitu Dengan nunggu ini Ya Jadi gini Topik ini termasuk topik yang langkah Ya Jarang kita ungkap Tapi Sebenarnya kalau kita bicara mengenai kecerdasan emosional Salah satu part of dari kecerdasan emosional Ala adalah Kemampuan untuk sense of humor Mas Hari setuju ya Setuju Karena penting banget Bagaimana kita berrelate dengan orang lain Itu butuh sense of humor Sense of humor itu bisa mencairkan banyak hal Sesuatu yang kaku Sesuatu yang sulit Itu sih bisa dicarakan dengan Umur Bahkan Konon nih Katanya waktu ketika Reagan dan Gorbachev pertama kali pertemuan Itu kan menegangkan Ini kan bicara tentang pelucutan nuklear dan sebagainya Reagan itu konon katanya mulai dengan satu lain yang sederhana Dia cerita Mr. Gorbachev Tahu gak Mr. Gorbachev Saya gak tau di negeri anda Katanya Konon katanya Begitu banyak demokrasi Orang gak bisa ngomong dan sebagainya Tapi di negara kami Setiap orang bisa datang ke gedung putih dan teriak-teriak Ya Reagan gila Ya Reagan turun dan sebagainya Semua orang bebas aja Dan Gorbachev jawabnya cuma sederhana Gapapa Di negara saya juga bisa kok Datang ke lapangan merah juga teriak boleh Reagan gila Reagan juga boleh juga kok Di negara saya juga boleh ya Tapi yang di ucapkannya itu Yang humor melalui kata-kata itu siapa ya Dan komen katanya itu mencaharkan suasana Artinya gini loh Kalau kita bicara humor itu membuat tadinya susah Jadi cerah gara-gara itu Makanya saya pikir Daripada saya yang fokus kepada ini Menceritakan tentang topik ini Mari kita hadirkan expertnya Mas Ari sebagia Beliau juga By the way Pada malam hari ini Smart Leaster Kita akan bagikan e-book kepada anda Jadi buru-buru anda menuliskan Email anda loh Email anda Anda tuliskan kepada kami Gratis itu Gratis ya Gratis ya Gratis ya Gratis ya Jadi gratis Anda mau dapat buku volume 2 ya Dua-duanya E-book yang creating HH1 maupun 2 Bees Wah luar biasa Tadi ini Yang pertama HH nya 3 kali Karena molekat maut itu udah lewat balik-balik Jadi kita harus investasi aman sebanyak mungkin Makanya di sini gratis Saya masih merasakan aura Ini habis dari Mekah soalnya Ini habis dari Umuro Jadi saya merasakan aura-aura kebaikan Aura-aura kebaikan Malaikan masih kanan-kiri masih banyak loh Jadi mumpung Sementerian Beliau masih menggunakan aura kebaikan Kemuliaan Berarti ya Tuliskan email anda Yes Tuliskan email anda Akan dikirimkan kepada anda Kedua e-book tersebut Yes Gratis HHH Itu yang pertama Yang kedua HH ini berapa? HH ini sama ya Tiga juga Gak usah banyak-banyak Gak boleh dua Gak boleh satu Sensitive Iya Iya betul Jadi tiga Tiga ya Oke HHHH HHH juga gak enak HHH juga kesannya gimana ya Ya betul banget ya Oke lah Untuk anda yang mau e-book Mau e-book sama bukunya apa? E-book E-book aja ya Ya akan dikirimkan kepada anda Tapi syaratnya Ayo buruan Puliskan email anda E-mail anda Nama anda Nama sama email anda Nama sama email Kucuk-kucuk nama emailnya siapa Gak sesuai dengan apa yang bingung Siapa-siapa Dan kalau ada pertanyaan juga boleh Pertanyaan anda Yes Kemudian email anda Iya Nanti akan kita bahas Yang terasa kan kita harus berbic dulu Dan semangat semangat Untuk anda yang ingin berpartisipasi Jangan lupa Anda kirimkan SMS WA Anda ketik pertanyaan anda apa Lalu anda kirimkan email dan Nomor telepon anda juga boleh Nama anda yang pasti ya Kirimkan ke nomor teleponnya Saya punya Pak Antony 0812 Yes 11 12 959 Yes Saya punya co-host sekarang Setelah ini kita akan kembali lagi Yang lain gak ada loh Cuma Pak Antony ngomongin Yang hawa Yang hawa Yang diucapkan yang penuh semangat Karena antusias Hai teman-teman Teman-teman Instagram Teman-teman yang ada di Youtube juga Pada kesempatan Dan malam hari ini Keren banget Gak kerasa Satu segmen sudah berlalu Tapi mudah-mudahan ini Saya gak tahu Perhalang atau tidak Tapi mudah-mudahan Pada kesempatan ini Teman-teman Rakan-rakan-rakan Sahabat Ini adalah topik yang Cukup menarik Dan Saya pernah membawa Mas Hari Dalam salah satu siaran Dan itu mendapat Anggapan yang keren Karena saya merasa bahwa Ini menjadi Salah satu hal yang Penting dalam kehidupan kita Mas Hari ya Kemampuan humor Dan humor itu gak terlalu Harus Berusaha untuk Melucu Berusaha untuk Apa ya Bikin orang ketawa gitu Maka tadi Dikatakan Semakin Berusaha semakin Gagal gitu Tewas dengan sukses Nihati harus mulia Nihati harus mulia Wih Banyak banget Mau ya Om Boleh Boleh Ya Dan Satu penelitian itu Pernah dilakukan Saya mau cerita sedikit Pada teman-teman Rekan-rekan Instagram Teman-teman yang di Youtube Jadi pernah dilakukan gini Jadi ada satu aktor Di acara Biro Jodoh Jadi Robert Jodoh ketemu sama Calot Dan si aktor ini Berperan dengan Dua kepribadian Satu Serius Ya Dan kemudian satu lagi Dengan Memasukkan humor Efeknya apa? Efeknya itu meningkat Hampir Lima kali lipat Respon Dari Calon pasangan Dan untuk mengatakan Bahwa itu Jauh lebih positif Misalnya 10% Tiba-tiba meningkat Sampai 50-60% Jadi Kurang humoris Jarang jomblo lah ya Hahaha Jadi jomblo Jadi kesimpulannya Iya Kesimpulannya adalah Karena mungkin Apalagi Tengah-tengah sekarang Orang kan stres ya Hmm Stres Begitu banyak yang Bikin mumet gitu Jadi dapat pasangannya Itu Itu berkah banget Tertawa tuh Really stres Hahaha Makanya banyak orang Kalo punya utang banyak Ketemu Atau mau ngutang ke orang Pasti tertawa dulu Lama gak nelpon Mau ngutang Hehehe Hehehe Really stres Hahaha Gitu ya Yes So Simak ya temen-temen ya Pada kesempatan ini Dan pada malam hari ini Kita Ini ada pertanyaan Apa? Bisnis Kita ke bisnis loh Enggak Pertanyaannya adalah Kamu merasa humoris Enggak Aku kan kok ada bisnisnya Nah Sebetanya ini salah Hah? Salah Masuk ke Masuk ke Masuk 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 Maaf ya Semalizner Terimakasih juga anda Yang sudah bergabung bersama kami Sahabat Semora Pertanyaannya sebenarnya Saya juga bingung kaya ya Humor kok ke bisnis keluarga gitu Itu pertanyaan yang minggu lalu Belum didelay Belum didelay Ketawa Tidak ngerjain PR Ayo diselap Berarti Pertanyaannya adalah Kamu merasa humoris Harus tiga Atau lebih Iya Betul Yes Sudah banyak banget SMS dan WA yang masuk untuk email Thank you Thank you Nanti akan diklaimkan Oke Untuk pertanyaan Atau mungkin share Untuk pertanyaan yang tadi Yang sudah kita kasih Apakah anda merasa humoris Terus kejadian Malus ada alami Kejadian apa Diri sendiri kan Orang lain Atau mungkin anda melihat orang lain Ya Humor itu Kenapa orang tidak humoris Kira-kira gini Kan sekarang kalau ngomong harus pakai Data Kalau nanti jadi Hungs Kalau di sekolah Ada anak yang Tidak bisa mengerjakan Pekerjaannya PR-nya Tugas dari gurunya Bisa gak dia berhumor Kita tawa-tawa Gak bisa Stress ya Berarti salah satu yang buat gak humoris Adalah bodoh Oke ya Kalau anda Tidak punya uang Terus ngobrol dengan orang Yang uangnya banyak Bisa gak kita berhumor Bisa Berarti terlalu miskin Jadi humoris itu pintar Syarat-syarat humor itu kan Berani Jujur Agak cerdas Jangan terlalu cerdas Terlalu cerdas juga jadinya Baik lagi ke bawah ya Baik lagi ke bawah Semua Semua kehidupan ini Lingkaran saja Selalu decline Kalau dalam teori ekonomi Ada makan soto Itu enak Yang pertama Yang kedua Pasti gak enak Diminishing operation Turun sama Jadi kalau Dengan ekstri turun Itu wajib Kalau anda punya prinsip Tak nyal Maka kata sayang Ya segera akan cari yang baru Ketika orang itu merasa beda saja Udah hilang itu senso humor Grogi Kita merasa Lebih rendah Lebih bodoh Lebih miskin Lebih kurang ini Kurang itu Pasti Ada rasanya Kayak gak nyambung Kayaknya Oh ketinggian dong umurnya Oh gak level Kenan anak Kok kayak gitu gimana Istri harus Cuming Kalau kita ngobrol Dengan tukang becak Kita turunin Nanti kita ngobrol Dengan menteri Kita naikin Baru bisa bercanda Makanya ada kata-kata Agak pintar dikit Gitu Kepintarannya disitu ya Gantung Oke Ketika kita nyaman Baru bisa umur Jadi kalau misalnya Pasangan suami istri Gak bisa kaku Kemungkinan sudah Gak imban Alhamdulillah masih Tapi kalau nyaman kan enak Misalnya istri ngomong Aku sebel sama ayah Itu yang membuat aku Jatuh cinta Ayah aja sebel Gak berani mengungkapkan Itu humor ya Segitanya udah humor ya Jadi karena Karena merasa nyaman aja Kita baca hadis Hei dek Ngomong sama istri Nanti kita di surga Bisa bareng lagi loh Istri kata Nah sama ayah lagi Itu bisa begitu Karena ilmu Yang gak dihayat Tidak ada lagi Karena sudah merasa nyaman Jadi kita bisa Bercanda Ketika kita levelnya beda Nah Kalau kita di dunia Training sama Ketika itu Perasaan nyaman Itu humor keluar sendiri Sebenernya Untuk mereka yang merancang Ah Kayaknya saya gak humoris Dia ketaku Apa bisa di training dengan cara Coba deh Gaya bercandanya gimana Ada gak kayak begitu tuh Mas Ari Ya sebenernya Kalau Mentrainingnya Kalau untuk trainer itu Kalau ditanya Bisa gak dilatih Pasti jawabnya bisa Kalau gak order sepi Pak kepemimpinannya itu Dilahirkan atau dilatih Ya dilatih lah Trainer yang ngomong Kalau dilahirkan Sales itu bakat Atau bisa belajar Ya belajar Belajar Aduh datang aja Dan kenyataan Emang seperti itu Kalau dari otak itu Apa yang kita masukkan Itu yang jadi Berarti semuanya bisa dilatih ya Betul Walaupun Dia gak humoris Bisa dilatih Bisa dilatih Gak ada orang gak humoris Gak ada orang gak humoris Sekaku-kaku nyawa Pasti bisa Boss gue tuh udah paling killer banget Yang gak ada senyum-senyumnya Dikasih bercanda segala namanya Biasa Gitu Kalau gak bisa bikin tertawa boss Kamu akan di PHK Mungkin dia akan menjadi humoris Wah gitu Yang katanya di PHK Jadi akan sungguh-sungguh gitu ya Jadi ketika Orangnya sudah punya Dapat motifnya Oh saya pengen Membahagiakan orang Kalau saya sebagai trainer Saya ingin Audion tuh happy Belajar tuh happy Ada apaan Oh saya punya anak Anak saya juga pengennya happy Jadi kita juga berhumor Dengan anak Dengan istri Dengan petangga Samanya Jadi hidup lebih indah ya Lebih indah Di pesawat nih orang baru kenal Saya ke Surabaya ditanya Bapak ke Surabaya Saya langsung berdiri Bentar Bu Saya lupa parasutnya di bagasi Saya mau terjunci rebong Oh udah sejak itu Kita ngobrol seru Cepat Jadi humor tuh Cepat mencairkan Bisa melemahkan otak kriti Siapa ya Parto itu istrinya cantik Narji istrinya Cantik Berarti kan pasti Terbukti Melemahkan otak kriti Kita gak usah bilang yang lainnya ya Gak usah bilang yang realnya ya Gak usah bilang yang realnya ya Gak usah bilang yang realnya ya Dan banyak deretan orang-orang itu Yang ternyata istrinya cantik Kenapa tuh? Pasti kilap Dan orang-orang yang gak tuh Kok mau ya Kayak gak ada yang lain gitu kan? Itu ya Gak ada humornya ya Oh ceritanya Pantes Dapat cabin crew Ayo siapa yang cabin crew istrinya Gak usah bilang yang 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 Gak usah bilang istri saya Air crew Ada standar tingginya ya Yes 170 kan Tapi memang pasangan yang ideal itu Suami harus lebih pendek Banding istri Siapa bilang Loh itu ada buku kamasutra 32 gaya Yang hanya bisa dilakukan oleh suami Yang lebih pendek dari istri Saya kenalnya 365 gaya mas Maksudnya setiap hari Oh gitu Nah berarti humor itu juga Pandai rajin mencari perspektif yang berbeda Sudut pandang berbeda Karena kata kunci humor itu kan Unexpected Membuat kejutannya Kalau itu Kalau kita pintar bikin kejutan Berarti kita Sarap gelak tawa gitu Terpancing Kagetin aja Betul Jadi nanti pulang ke rumah Sampai helm full space Jangan dibuka Sampai kamar tidur ya Terkejut banget Kalau itu terkejut banget itu Terkejut atau disiram Mas-mas Ibu Ibu Benda Ini Waras Tapi apakah Ada orang yang bilang Aku kan orangnya introvert Bukan orang extrovert Ya Makanya susah humor Ya sebenernya pak Banyak orang-orang yang mengaku introvert Ya Robin William introvert Ya Ya Chapin Mr. Bean Biasa Mereka mereka itu Super ya mereka Bahkan kalau di level Mereka yang komedian Plus internasional itu Sudah di support oleh Pink Yang memulih scriptnya Tapi tetap aja Kalau orang itu gak punya sense of humor Akan susah Pasti dia punya niat yang kuat Untuk membahagiakan orang lain Bukan untuk membuat lucu sekali lagi Biasanya kalau bersemangat untuk lucu itu Fail Ada aja Ciclonnya Tapi aku punya satu pertanyaan begini Mas Harry Mas Harry merasa gak bahwa humor gaya misalnya Amerika gitu Dan humornya kita itu agak beda Aku sering kaliin gini Contoh misalnya Ini pengalaman pribadi Aku di kelas Berusaha untuk cerita misalnya Line Dulu gitu Akhirnya kemudian mengalami perbabatan Akhirnya saya pikir Ini beda nih Cara gaya Indonesia humor sama Amerika beda Di Amerika itu kan mereka intellect Gaya-gaya wine lines dan sebagainya dipakai Mereka bisa ketawa Jadi kalau misalnya kita mau memberikan seminar di luar Bisa Kalau di Indonesia Krik-krik-krik Gitu Sebenarnya dalam humor itu kan ada level-levelnya Ada level-levelnya Kalau levelnya audiens Misalnya orang itu Agak Kecep dasarnya diragukan Atau budayanya beda Bisa gak lucu kan Kalau misalnya kita bikin humor misalnya Kok ini ada sales obat batuk di Bali kok Apa Salesnya jelek Di provinsi lain bagus gitu kan Itu obat batuk namanya dagorin itu Ternyata Di ruko nya ada tulisan Dagorin bisa menghilangkan batuk Kan lucunya susah Tapi kalau levelnya ini Mesti tambahin pegang batuk gitu Obat batuk ini bisa menghilangkan batuk gitu kan Oh ditambahin gerakan Atau misalnya Make sense Akhirnya kemudian orang gini gitu ya Oh maksudnya gitu Kalau Perlu dibantu Karena levelnya ini Iya Gak kena Ada humor yang Ada seorang pilot mabuk gitu Mabuk gitu Ditanya Saya Mau kemana Ke Surabaya Sama Itu kan susah dipaham ya Padahal maksudnya Ini pilot Pasti pilot pesawat yang mau ke Surabaya Mabuk Mabuk Itu kan panjang Padahal humor itu gak boleh dijelasin Iya Betul Karena humor itu unexpected Bikin kejutan Iya Kalau dijelasin Dibahas Kalau dijelasin cerpen Cerbong 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 Oke lah Sudah ada beberapa pertanyaan juga Selain mereka yang ingin ebook dengan email-emailnya Tapi seperti ini Terus seperti itu ya Sesi kita yang kedua ini Selanjutnya Gimana sahabat sonora Bersabarlah Nanti sesi pertanyaan anda Dan juga mungkin share anda Anda sudah bertemu humor apa hari ini Atau anda sudah merasa humoris untuk saat ini Silahkan anda kirimkan SMS atau WA nya di 68 12 11 12 9 59 Jangan lupa Ketik nama anda juga lokasi anda ada di mana Kita kembali setelah ini Kurang merasa Masuk segmen yang ketiga sekarang Nah teman-teman Buat anda yang lain Boleh Menceritakan Jadi Pertanyaan Pertanyaan kita kepada teman-teman adalah Pernah punya pengalaman enggak? Pengalaman anda cerita Pengalaman anda Hal-hal yang lucu yang pernah anda alami hidup anda Zaman pak James ya Ehm Pssst Ini Hehehehe Sorry Terima kasih Terima kasih Terima kasih Gak bisa ya Sesuai sama Poster Gak punya itu Tokat Ali Itu beneran ya Tokat Ali Bisa ada Ali Baba Gak buat mikrofonya Gak buat mikrofonya Kayak ini saya dapet bisi-bisi di restoran Padang Ada yang mau beli Ikan bakar ada dah? Gak ada Ayam goreng Ayam goreng Gak ada Gule Gule Gak ada Punya otak gak? Prang 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 Tanya otak Tanya otak Tanya otak Tanya otak Tengah Tengah Butuh Mikir dulu Gile dulu Kalau umur terlalu in Susah Coba ulangin lagi Udah lewat Gudayanya beda Pasti gak nyamuk Dijelaksir dulu Dijelaksir 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 Udah gak bisa Mas kita umur Jawa Dia orang-orang Jawa Belum 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 Togol Togol Gitu Gak ada yang bisa Satupun dipakai Di Indonesia Kek itu kemarin Bapaknya Dimana Mas tu 20 6 Otw Mas tu 20 8 kok otwm lu lu udah sampe subuh? oh juta konwai lu kan ga ngerti kan apa tuh bahasa dia jadi ga bisa nanya terus lu otwm ngerti kan oh juta nanya harus dibahas aja baru bisa oke lanjut segmen ketiga teman-teman semalisme harus juga anda sahabat sonora dimanapun anda berada anda masih terus bertahan disini kan pengen tau sense of humornya seperti apa dan seperti apakah anda sense of humornya dan untuk sekarang kita ke beberapa sms yang sudah masuk ya yang ada disini ada Pak Susilo Pak Antoni Pak Sari apakah ada hubungannya antara sense of humorn dengan tingkat kecerdasan seseorang padahal tadi harus dibahasnya mungkin bisa dijelaskan sedikit pas ya tadi kan agak cerdas ya kalau dia terlalu cerdas nanti dia analisa ini nurunin wibawa saya ga ya ini jaim ga makanya jarang orang-orang yang pejabat itu humoris begitu humoris diangkat disumpah langsung humornya ilang karena terlalu banyak pertimbangan banyak pertimbangan jangan-jangan nih gara-gara saya humor wibawanya hancur sehingga dia jadi orang yang jaim kecerdasan kecerdasan karena humor itu banyak kan salah satunya misalnya menemukan perspektif yang berbeda gitu ya misalnya kalau Pak Antoni sebagai konsultan HR ditanya Pak gimana ya caranya karyawan gitu rajin seneng lembur gitu kan terus karena beliau cerja sebagai perspektif yang beda oh cari karyawan yang istrinya jerlek ah karumahnya males kan jadi dia rajin lembur sampe batu Pak jadi minta dikirimin kalau istrinya kayak gimana jadi pakai sudut pandang-sudut pandang yang mengejutkan jadi tetap butuh kecerdasan itu ya makanya teman-teman jangan sampai ga humoris karena anda akan dituduh sebagai orang yang mudah ya bener ya bener karena di dalam NLP itu kan ada prinsip ketika kamu terlalu serius kamu terlalu stupit jadi kalau kamu terlalu serius teman-teman kamu menjadi bodoh bener itu sampe saya pernah dapet bos yang sangking pindahnya sampe anak buahnya gini ya enggak di sini oke, udah udah di sini kayak oke, sampe 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 mikir gini Pak En jadi apa yang dia ini sampe lupa saking kepintarannya memberikan informasi gitu jadinya seperti itu bener kan terbukti dan memang humor itu kan lebar kalau orang yang sebenarnya bukan bodoh ya bisa aja bos gitu atau profesor itu terlalu fokus pada satu hal makanya sebenarnya tidak ada orang yang bodoh menurut saya ya yang ada hanya beda prioritas kan profesor pulang ada tukang becak nongkrong dia bilang ih bodoh amat sih hidup sekali nongkrong nongkrong tapi si tukang becak kan bisa ngomong juga ya ampun istri cantik ditinggal terus bodoh amat ini yang bodoh siapa sebenarnya yang bodoh siapa cuman beda prioritas jadi biasanya orang kalau terlalu fokus gitu ya akhirnya jadi perspektifnya jadi sempit kan jadi orang yang kaku bahkan orang yang sekitarnya yang beda sudut pandangnya dibilang bodoh kalau orang pintar kita bisa ngomong semua wanita itu cantik bedanya ada yang mudah dipahami kecantikannya ada yang sulit kan gitu aku termasuk yang mana ya termasuk yang sulit sulit ya sehingga emak pasti mendapatkan jodoh yang cerdas kan cerdas menemukan sudut pandang kecantikannya ooooh daripada semua orang bisa menemukannya iya kita mungkin mendapatkan orang yang rata-rata iya 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 yang nanya habis salah sendiri nanya ah sama mahari lagi iya lagi lagi iya lagi lagi lanjut lanjut pertanyaan kita terbang ke surabaya boleh ada mas harus ke surabaya pak antoni masari begini kadang kita sudah bisa humor dengan yang temen nyambung iya tapi oke lah kita humor langsung tertawa tapi kadang setelah humor kita kembali ke rumah dalam kesendirian nanti kita kembali tidak dalam suasana humor biasa lagi seperti biasa sedikit sedih, terus ngelamun dan sebagainya dengan pertanyaannya, gimana supaya humor-humor dengan teman-teman tadi itu bisa kebawa ke dalam hati, pikiran kita supaya kita tetap selalu berkondisi humoris supaya bisa senang selalu jadi ada teman kita, gak ada teman kita, humor aja gitu gimana caranya? Pak Hafiz di Surah Pina Pak Hafiz anda punya masalah dengan istri? noh! balik lagi, topik lagi ya sama temannya bisa nyaman sama istrinya gak nyaman berumur kan? jadi yang harus diperjuangkan adalah nyaman dulu sama istri karena dengan teman-teman yang bilangnya tadi sama teman-teman nyaman kan? dia bisa humor berarti ada masalah dengan istri itu selesaikan dulu, nanti akan tertawa terus bersama istri mungkin anda frekuensinya terlalu tinggi bisa, setorannya kurang bisa, ya apapun ya cari tipe balance-nya dengan istri nyaman kalau kita mengecewakan istri mungkin kita gak bisa mengisi tapi bisa juga karena ekspektasi istri yang terlalu tinggi makanya turunkan terus itu ekspektasi istri sampai di bawah apa yang bisa anda deliver betul, tapi saya merasa itu menarik kok karena intinya sebenarnya hampir di setiap level itu pasti kita selalu bisa menemukan humor-humor tersendiri di kerja kayak hari ini, training mas hari juga buru-buru dari training itu banyak perspektif humor sampai di rumah, anakku-anakku itu humoris banget gitu banyak hal yang bisa diketawain bareng gitu iya kan? wah itu mereka lebih humoris lagi lagi tidur di video gitu ya istri suaranya ada, kita rekam gitu saja, cukup di send balik ya apaan sih ini? lagi mandi di ketop-ketop gitu, eh ngasih ingin di hati gitu lihat apa, lihat kalau mandi bersih apa enggak kok lama banget? maka menunya kita bisa tertawakan semua bisa kita tertawakan asal kita bisa menemukan sudut pandang yang berbeda mungkin makan kasih ayam, kakek ya ampun berapa orang yang bisa mengusahakan ayam ini sampai meja saya ya? berapa kira-kira yang laki, berapa yang perempuan tetap apa senyam dengan makan aja ya itu udah selama kita masih nyaman masih bisa keluar keluar jadi ke pada pak, sepatu nih? pak, pak Jusulabaya, pak Hafis ya rek ya singape-ape robojo disayang gue serius nah ini WA lagi waaah dia kan bilang di rumah orang rumah kita ke mana ini? ada pak Joni selamat malam, selamat antusias apakah boleh melontarkan humor pak Ahri humor yang menjurus tanda kutip humor itu tidak boleh syarap syarap itu suku agama ras anatomi antar golongan atau politik begitu politik mati kita apalagi zaman sekarang ya oh iya lagi ini ya kalau saya sebagai trainer misalnya kalau mau mau nyoba misalnya politik ke A yang B pasti blocking mau mencoba B yang A pasti blocking gak boleh syarap jadi hindari syarap jadi yang menjurus-jurus itu hindari kalau P, P bisa pornografi P bisa produk gak boleh kita ngajarin lagi motor merek A salah ngomong motor merek B aku pernah loh jadi ngajar ini kejadiannya aduh itu memalukan banget jadi ngajar di ini jadi masih terconducing loh jadi yang ku teriakit itu adalah yang penting yang penting exit atau recovery nya bener udah gak masalah aku pernah ganya Pak Anthony acaranya smart sama-sama E salah-salah nyebut smart apa sama smart apa gitu ya namanya juga manusia tapi bisa jadi humor jadi seru kan nyebut nama ekstri dengan nama orang lain bisa jadi lucu lucu ketemu dimana itu kata-kata itu nama baru ke SFS sekarang ada Pak Setiadi di kebayaran baru Pak Hari Setiadi saya jadi humoris tergantung situasi mas oh gitu nah pertanyaannya gimana caranya di tahun politik ini menjadi politik yang humoris politik yang menyenangkan jadi tidak membuat semuanya kaku serius dan sebagainya nah tadi udah ada gak bisa orang Indonesia menang 2-1 aja jadi politik bangsa Indonesia gak bisa yang lucu kalau udah ngomong politik udah blocking ampun saya angkat tangan jadi udah terlalu sensi ya karena emang orang humor itu butuh keberanian butuh kejujuran gitu begitu orang udah dibawa kemana-mana sudah agak susah ya lebih baik kita hindari sampai 17 April 2019 baru setelah itu baru kita bisa humor seperti itu tapi kadang-kadang gini mas Hari kalau kita cukup dekat dengan orang itu biasanya justru sebenarnya humor apun sebenarnya bisa di terima dengan ugowo dengan ringan ya jadi saya penak-nak tes coba kamu ngobrol 2 orang misalnya keluar itu gak nyampe lebih dari 1 menit sudah tertawa pasti mereka ngobrol pasti tertawa emang tertawa itu dibutuhkan oleh tubuh kita ngobrol tema serius aja pasti tertawa bahkan di masjid di tempat suci pun udah ngobrol berdua itu pasti tertawa di pemakaman kemarin saya baru-baru sedih saya ketemu udah lama saudara gak ketemu ada aja yang bikin mas iya secara tidak disengaja secara tidak dipikirkan langsung ada aja yang lucu bener gak? orang gak buru-buru dikuburkan dia bilang tamburan keburu kering kan gitu ini lama banget mikirin ini nanti jelasannya indol ada aja di bahasa dan pasti tertawa tapi emang intinya orang itu emang humoris ya sebenernya semua orang sebenernya humoris ketika dia mendapatkan kondisi yang nyaman kondisi situasinya kalau sudah nyaman, relax dia merasa tidak terbebani oleh apapun gelombangnya tuning satu level dia pasti akan bercanda dia mulai tertawa walaupun baru kenal di bus ngobrol begitu sudah dan ada temen saya dulu bilang gue sih gak milih cantik atau ganteng atau apa yang penting dia humoris bener 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 yang penting dia humoris tadi pada waktu ketika off air saya sempat cerita tentang satu eksperimen ini eksperimen beneran loh jadi menggunakan aktor beneran untuk pada waktu ketika itu loh bertemu biro jodoh itu loh jadi dengan berbagai beberapa wanita yang berbeda-beda dan ini coba jadi pertama eksperimennya adalah serius ngomongin tentang dirinya dan yang kedua sama kalimatnya cuma dengan gaya humoris itu perbedaannya tingkat attractivenessnya itu kemenarikan itu bisa 5-6 kali lipat bahkan saya punya pengalaman di software house saya jual software ketika presentasi itu company profile listing customer itu closing rasionnya rendah tapi begitu saya opening ada CEO, direktur pak software saya cuma punya 2 kelebihan 1 bisa membuat bapak di dunia nya 2 karyawan bapak boleh salah di software kita tapi pasti ketawa kan agak beda nyampe ini ya karena maksudnya sama ini jadi kan divan ah oke kira-kira dan biasanya iklan-iklan yang diingat itu kan emang iklan-iklan semakin lucu itu kan emang yang nyeremeh ya bener serius karena pretension nya itu kan buat kita lucu banget gitu itu yang akan teringat lu ya emosi itu lebih apa ya mempersebal nuran ya hahaha exactly betul dan semua listeners sahabat sonora masih banyak SFS WA yang masuk anda masih ingin mendapatkan e-book secara gratis anda bisa kirimkan email nanti akan kita berikan e-booknya lewat email anda kita akan kembali setelah ini enggak ada yang pengen bapak bapak gratis so buruan temen-temen yang ada di youtube ada temen-temen yang ada di instagram anda tertarik ini salah satu buku yang diambil dari buku emm karyanya mas hari anda bisa ngirim ke WA nya Smart FM 0812 11 12 959 ya 0812 11 12 959 kirimkan dan kita akan share kepada anda dua e-book yang keren banget betul-betul itu menginspirasi anda banget ya karena sekali lagi dalam waktu yang ini pendek banget cuma satu jam datangnya jauh-jauh banget gitu hahaha cuma satu jam planet berbeda mungkin nanti next time kita bisa mengundang kembali mas hari untuk topik-topik yang memang beliau kuasai jadi yang jelas temen-temen please anda boleh kirimkan melalui WA nya Smart FM 0812 11 12 959 ya emm ini saya sampai punya beberapa data saya sempat ini sih jadi 91% temen-temen eksekutif percaya bahwa sense of humor itu sangat penting untuk peningkatan karya 90% jadi Robert Huff International Survey 8 91 ya dan 84% 84% percaya merasa bahwa orang dengan punya sense humor yang bagus itu melakukan pekerjaan lebih baik jadi punya sense humor aja melakukan pekerjaan lebih bagus dan Bell Leader Institute meneliti dan menemukan bahwa dua dari karakter penting bagi seorang leader adalah satu dia harus punya etika yang kedua adalah sense of humor ini ini menjadi sesuatu pelanggan buat catatan kita pada malam hari ini teman-teman segmen terakhir yuk teman-teman terakhir 20 ini maximal ini penuh menurut teman-teman selatan oke saya sudah mendengarkan secara serius tapi kok ini ketawa ya ketawa apa serius ya sudah kena virusnya ya oke disini ada WA lagi dari mbak Dini saya humorisnya situasional mas tadi sudah dibahas sebenarnya bahwa perlu kenyamanan untuk bisa humoris dan untuk saran-saran mas Hari ini terima kasih ternyata memang benar ya humornya tergantung ya situasinya udah semua orang situasional nggak mungkin lah lagi pemakaman pagi meninggal istrinya itu dia akan ada sesuatu yang menahan bahkan orang itu punya utang banyak ceria ketawa begitu telepon dan tiap kolektor itu humor hilang langsung secara otomatisnya nggak mungkin mau dateng depku atau cengang-cengang ke SMS yang sudah masuk juga kita terbang ke menado ada Dio di menado Pak Dio di menado Hai Dio saya merasa humoris nama tengah gue Pak Dio Pak Anto Dio Dio saya merasa humoris ternyata salah satunya gini ternyata yang membuat mahal BMW itu adalah W nya mungkin lagu lebih lama tapi kita perangnya nggak yang bikin lama itu yang bikin mahal itu W nya cuma aja W nya diganti sama huruf X pasti jadi lebih hahaha jadi BMW itu bukan serinya bukan desainnya bukan A huruf W nya kita ganti aja jadi BMX bukan BMW bebek aja kak diganti X jadi mahal bebek skornya oke sip sip oke lah untuk humor kali ini ya oke masih ada beberapa mungkin Pak Anto nih bisa di tapi saya sempat sharing kepada saya nggak tahu Mas Hari mau menambahkan apa tapi sedikit menambahkan hasil riset saya bilang temen-temen 90% dari eksekutif percaya bahwa sense of humor itu penting untuk kenaikan karir jadi kalau mau karir jangan terlalu serius ya memilih sense of humor itu bagus 84% merasa penelitian Robert Hough International Surrey merasa bahwa orang yang punya sense of humor itu melakukan pekerjaan lebih baik lebih baik aja itu sama dengan pendapat istrinya Andai Taukani ketika jadi penyanyi income nya dikit iya iya itu bingung ya vokalis banyak sekarang vokalis akan lari kesel udah ganti profesi gitu liat sulit untuk sejauh antara training sama pelawak itu umur jauh ya ini karena bikin kita gila selama hati kuliah sampai S2 kuliah IT dan sebagainya serius bener bener setelah komedi cuma kita ngajar sama hati seharian kita ini kalo gak punya visi misi mungkin udah jadi pelawan gitu kan kita kan punya misi ya kita punya value yang berharga buat orang-orang tidak sekedar menghibur gitu kalo liat di sisi amount beda gitu gigit jari ya seharian dua harian dengan sepipu dengan orang komiken ngomong cuman lima menit setelah setelah ada Oma Maddalena di Jogja waktu kecil waktu muda saya ini dapat julurkan si Badu kenapa? karena sering bikin orang tertawa katanya yang saya ceritakan itu selalu lucu aja tapi saya sendiri tidak merasakan lucu dan tidak bermaksud untuk ngucu nah pertanyaannya gimana? kenapa? kok ini bisa terjadi dengan saya? padahal gak? ya karena ibu Maddalena baik hati sudah orang kalau baik hati itu ngomongnya pengennya nyenengin orang kan jadi lucu bahkan kita kita rela dihina itu atau kita rela Allah Allah dihina kalau orang yang tahu rumus Pitagoras ya ya rela malah terbalik malah berbonong-bonong seneng gitu ya mengomong apa aja jadi lucu kan karena lucu itu memang campur-campur antar nyenengin orang bisa tertawa ya oke oke sudah banyak? komentar-komentar pertanyaan mungkin dari Pak Anthony ini sudah enggak saya punya beberapa hal misalnya contoh jadi gini saya punya satu rumus yang pada kesempatan malam hari ini saya meminjam dan menyimpulkan beberapa ini karena kita wah kita juga sangat terbatas nanti Mas Hari boleh menambahkan sebagai simpulan punchline gimana caranya supaya jadi humoris gitu ya kalau dari saya teman-teman sederhana kata humor apa itu humor? ha ha itu harus diniatin ini mesti niat dulu niat membahagiakan orang seperti kata Mas Hari tadi bahwa kita mau juga lebih santai lebih rileks karena kalau nggak santai nggak nyaman susah mau humor ha ya harus diniatin usahakan lebih banyak tersenyum dan menanggapi sesuatu dengan ringan don't too serious ya and meskipun tidak diketawain anggap itu hadiahnya anda buat orang lain gitu ya jadi kadang-kadang kalau berusaha ini ketau lucu dan orang lain harus ketauan nanti malah stress sendiri jadi anggap lah meskipun nggak diketawain anggap itu hadiah anda untuk orang lain dan kemudian O olah kemampuan humor kamu dari berbagai bahan yang ada jadi kadang nonton lihat dengerin kadang-kadang bisa diolah itu bisa menjadi sumber humor dan terakhir R radar humor itu dipasang dong mulai sekarang lihat yang lucu ya kalau secara keilmuan humor itu kuncinya membuat sesuatu yang mengejutkan unexpected yang tidak di apa diduga-duga jadi kalau namanya tidak diduga-duga ya cobalah opsi-opsi lain gitu ya opsi-opsi lain misalnya tiba-tiba besok ada resign dari kantor itu kan lucu ya biasanya orang nyari uang kan dari nyari uang dari cara yang lain unexpected sesuatu yang apapun misalnya anda bisa set up dulu supaya orang mengira A terus anda lakukan B cara-cara yang sederhana sebenarnya selama kita itu mencoba cari sudut pandang yang jarang dipakai orang prospek yang berbeda itu bisa untuk kreativitas kita jadi muncul juga untuk membawa kita menyenangkan sesuatu yang baru manusia itu pada dasarnya kan barbecue baru beda quality jadi ada orang menikah lagi kadang-kadang istri keduanya itu tidak lebih cantik dari yang istri pertama tapi baru betul cari ya cari cari gitu ya ada kalimat-kalimat baru tapi yang perlu jadi dasarnya adalah kita memang berumur ini sebenarnya ingin menyenangkan ingin membuat suasana kita lebih relax kalau orang dalam tekanan itu kan tidak produksi orang dalam tekanan itu pasti tidak tapi ketika kita begitu nyaman gitu ya semua bisa kita anggap lucu Tuhan aja sangat lucu menciptakan tubuh kita jadi tempat rekreasi dengan tempat pembuangan sampah itu kan sebuah pelucuan yang luar biasa kan tempat rekreasi restaurant makasanya buang sampah Pak sebelum sedikit lagi jauh dari Manado soalnya kasihan kalau tidak dibacakan dari Yudi di Manado sedikit aja mau ditanyakan Pak Antoni, Pak Sari bagaimana bisa membuat suasana mencair tidak tegang di dekat orang yang tidak membuat kita nyaman pasti susah selain pergi menghindar diem aja atau kita harus apa just simple wah ya memang susah ini orang baru kenal sudah kenal kalau misalnya katakanlah istri marah gitu kan susah humor ya pasangan aja sama anak yes yang pertama secara fisiologi anda bisa menanggu ya titik-titik gitu sampai fisiologinya berubah ya jadi kalau misalnya saya punya istri oh lagi apa gak suka nih gak bisa diajak umur gitu eh antarin ayah dong mau cari dasi gitu kan nah dia jalan nih fisiologinya kan bergerak nih kita sampai mal dia udah mulai lebih lincah kan ini bagus ya ayah udah kan lincah simple kan simpel ternyata ya bergerak lah jadi sebenarnya yang membuat kaku orangnya kita goyang-goyang saja secara fisik maupun pikiran pikirnya kita goyang tiba-tiba misalnya kita tanya kita alehan orang marah itu kalau kita tanya sesuatu yang dia senengin kemungkinan akan menjawab dengan senang kan oke ibu tadi paket itu beli dimana itu di online gini lupa dia memarahnya ini kalau anak saya ngambut tapi saya dias dias jadi kita harus gue yang gak nih tercepat adalah masukkan ke tema yang paling dia sukai oke kita harus closing di hari ini jam ini kita ketemu lagi minggu depan dan sekali lagi buat temen-temen yang ingin mendapatkan ibu ke anda kirimkan email anda sekarang oke akhirnya kita harus pamit saya Mira Hamzah saya Haris Bagia dan saya Antoni Diomartin kita harus mengucapkan salam antusiasis bye bye yes thank you oke temen-temen terimakasih pada malam hari ini pengen untuk mas Hari yang jauh-jauh oh iya saya mau ngomongkan dong buat temen-temen di instagram temen-temen di youtube juga buat temen-temen mas Hari mas Hari juga punya program ya yang ngajarin tentang mau ini salah satu trainer terutama maka itu para trainer gimana caranya ngelucu dan sebagainya itu program keren banget sebenarnya ya salah satu yang saya banyak belajar juga dari mas Hari paling enggak sekali lagi tulis email anda tulis ke Smart FM dan kita akan menggunakan book ini untuk anda so thank you so much buat temen-temen yang pada malam hari ini mengucapkan waktu untuk mendengarkan sharing dari kita semoga paling enggak sharing kita pada malam hari ini bermanfaat dan memberikan inspirasi kepada anda belajar untuk lebih humor ingat anda tidak akan keluar dari dunia ini hidup-hidup jadi jangan terlalu serius banget oke temen-temen oke 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 jangan terlalu serius oke so good night temen-temen salam antusias semuanya salam antusias yes thank you ma mirahnya gak keliatan ya ma mirah selalu muncul bagi ke belakangan thank you mas hari ini mas hari ya sudah melanggung waktu yang luar biasa best time kita unang lagi ya jangan kecepatan ya lama gitu unang lagi dua jam dua jam dua jam waktunya di thank you mas Ries ya oke 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 eh mau rekam itu dimana sana aja ya yuk duluan kita harus ganti TV itu kepala casan bapak bukan? mana? tinggalkan bukan mas sawah-sawah yang selalu kita belum foto foto loh eh yuk kita foto bener-bener bener-bener banget casan itu bukan itu kepala nya bukan ya punya efeksi ters 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 Terima kasih.